Eh, eh, ntar dulu dong jangan lupa subscribe dan like dan jangan lupa nyalakan loncengnya Bye-bye Matius pasal 28 dan 19 Pergilah ke seluruh dunia Itu ayat Talsu Anda berkata bahwa Alkitab di Matius 28 itu Ayat Talsu Dari mana Anda tahu itu Talsu Buktikan dong yang aslinya mana Anda jangan fitnah Anda ini sudah termasuk menistah agama Termasuk menistah Alkitab Kenapa Anda bisa berkata bahwa Alkitab ayat yang ada di Matius 28 itu Pergilah ke seluruh bumi memberitakan Injil Palsu Anda ini asbun Asal ngomong katanya Anda ini akademisi Akademisi itu tidak ngomong sembarangan harus ada fakta dan data Katanya Anda ini orang ilmiah Tapi Anda ngomong sembarangan Anda ustad bukan sih Jangan-jangan Anda ini ustad palsu juga Kenapa Anda berkata bahwa Alkitab ayat Talsu itu Itu ayat Talsu Bahaya Anda ini sembarangan ngomong Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan Tapi Anda bicara saja sesuka-suka Anda Sekarang begini saja Pak Mujir Situ Moran Kalau Alkitab ini di Matius 28 yang Anda katakan tadi itu palsu Saya Mau buktikan ini asli Buktinya bagaimana Buktinya Tuhan Yesus kami ini maha kuasa Jadi untuk membuktikan Alkitab itu firman Tuhan atau bukan Palsu atau bukan Untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan atau bukan Sederhana saja Kita doa puasa Saya mengandalkan Yesus Anda mengandalkan Tuhan Anda Oke Selama 50 hari 50 malam Di pulau seribu Ada namanya pulau rambut Tidak ada penghuni di sana Kita doa puasa di sana Berdua Saratnya Tidak boleh mandi Karena dulu kan saya muslim Ya puasanya dulu kan Ya boleh mandi Ini gak boleh mandi Kenapa? Karena saya khawatir Kalau hari-hari ketiga Nanti hari keempat Itu sudah Mulai haus Pasti Bapak Mulai gak kuat Nanti pas sambil mandi Minum air Saya Katakan Itu curang Berarti Harus ada aturan lain Kita gak boleh mandi Terus berhadap hadapan saja Ya Puasa terus Berhadap hadapan 50 hari 50 malam Kalau Bapak yang mati Berarti Tuhan Yesusku itu Hebat, dasyat, dan luar biasa Kalau saya yang mati duluan Berarti Saya Tidak percaya lagi Bahwa Yesus itu Tuhan Kalau saya yang mati duluan Tapi kalau Bapak yang mati duluan Misalnya Bapak sudah mati Waktu menjalani puasa satu minggu Puasa saya berhenti dong Masa dilanjutin lagi Orang gak ada tandingannya lagi Pertandingan itu kan harus ada lawan Tandingnya Udah gak ada lawan tandingnya Ya udah Saya selesai Kalau Bapak dua minggu masih hidup Saya terus puasa Kalau tiga minggu Bapak masih hidup Saya terus puasa Tapi saya yakin Gak sampai dua minggu Bapak puasa mati Saya percaya Kenapa? Karena Tuhan Yesusku itu hebat Itu yang membuat aku tidak mati Kalau Bapak berani Mari kita buktikan Mari kita buktikan Siapa sebenarnya yang punya Tuhan Saya atau Bapak Kita buktikan saja Karena Tuhan kan gak kelihatan Kita buktikan secara ilmiah Kenapa kita buktikan secara ilmiah? Karena semua orang percaya Bahwa Tuhan itu Maha kuasa Maha hebat Maha dasyat Sanggup memelihara ciptaannya Tanpa Minta bantuan Oleh makhluk yang lain Berarti tanpa makanan Minuman pun Dia bisa pelihara kita Di waktu-waktu tertentu Di momen-momen tertentu Menurut saya Ini saya bara Momen tertentu Biar Tuhan dimulihakan Bila penting Orang khusus Ya Boleh disana Mengecek Berapa hari sekali Dicek Dicek Apakah tetap kita disana Berdoa kuasa Itu Pak Saya yakin Bapak Seminggu aja gak kuat Karena Pak Karena Bapak itu saya lihat Gak ada kuasa Tuhan Gak ada Bapak gak punya kuasa Tuhan Saya percaya Bapak gak punya kuasa Tuhan Tapi saya yakin Kita kuasa bersama Oke Tuhan Yesus Jaman munjir situ Ngorang Supaya bacotnya ini bertobat Mulutnya bertobat Jangan menistah Alkitab Dan mengatakan Matius 28 Ayat Pasuk Jaman Supaya dia bertobat Blaskasianmu Yesus Supaya dia bertobat Supaya dia diselamatkan Dalam Yesus Kristus yang kodos Saya berdoa Haleluya Amen